Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Singkekpedia Di kesempatan sore hari ini saya ingin mereview NMAG 2017 Ini NMAG nya warna hitam Pajaknya juga jalan Mungkin untuk tampilan seperti ini Baik kita mulai dari bagian kaki-kaki Di bagian kaki-kaki ini Untuk kaki-kaki depan Masih menggunakan Pelek standar Untuk sparkboard juga standar Kemudian shock Juga standar Kita pindah bagian kiri Di bagian kiri juga Masih menggunakan piringan standar Selang Kemudian Kalipernya juga masih standar Untuk NMAG 2017 Itu Klaksonnya itu disini Nah ini untuk klaksonnya seperti ini Oke Mungkin untuk tampilan headlamp Nah ini Sangat Minimalis untuk headlamp Dari NMAG Keluaran 2017 Untuk lampu sen Masih standar Ori pabrikan Visor juga masih standar Jadi Untuk NMAG ini memang Sangat minimalis Untuk modifnya Oke kita lanjut Ke bagian kanan Untuk bagian kanan ini Agak sedikit Baret-baret halus Ini Untuk bodinya Terlihat Seperti ini Kemudian Untuk bagian handgrip Nah ini Desain ini Handgripnya Ini berjamur Ini sepertinya Sudah minta diganti Jalu Jalu Masih Ori Tapi ini sudah Termakan usia Nah disini Hanya Menambahkan Sepion model Seperti ini Ada Danjalan Baut Untuk modelnya Seperti ini Bagian kanan Juga Sama Bagian kanan Ini Sangat berjamur Terlihat Harus diganti Ini Sepion Sama Kanan Kiri Untuk Odometernya Mari kita Lihat Tampilannya Untuk NMAX 2017 Awal Ini Masih Membulat Jadi Untuk 2017 Keatas Itu Sudah Bentuk Kotak Panel Instrumennya Untuk Kilometernya Ini Bentar Diseret dulu Ini Untuk Ali Pemakaian Seperti ini 21.000 Ini Sangat Jarang Jarang Digunakan Nah Disini Ada Panel Indikator Konsumsi Bahan Bakar Untuk Ini Dua Strip Totalnya Sama Ada 6 strip Untuk Kapasitas Tanky Itu Sekitar Kurang lebih 6 liter Disini Juga Baut Baut Masih Ada Semua Masih Standar Holder Kanan Kiri Juga Masih Standar Nah Untuk NMAX Kuncinya Seperti Ini Ini Juga Bisa Ditutup Baik Kita Pindah Bagian Belakang Di Bagian Di bagian Belakang Sangat Standar Spockboard Juga Belum Dipotong Lampu Lampu Masih Menggunakan Bulam Untuk Sennya Seperti Ini Masih Masih Sangat Standar Kenal Pot Juga Masih Standar Disini Untuk Shock NMAX Yang Tipe Standar Seperti Ini Belum Ada Tabung Kemudian Kemudian Untuk Pengereman Belakang Pengereman Belakang Piringan Masih Standar Kaliper Standar Kemudian Untuk Ban Belakang Ini Menggunakan Ban Merk IRC Untuk Ukurannya Itu 130 Per 70 Sampilannya Seperti Ini Mesin Juga Masih Standar Untuk NMAX Sendiri 2017 Itu Masih Sekitar 20 Jutaan Saja Seperti Ini Untuk Tampilannya Kita Pindah Ke Bagian Depan Headlamp Seperti Ini Disini Ada Lampu Kota Dua Untuk Standarnya Itu Berwarna Kuning Nah Nanti Viewer Viewer Bisa Memodifikasi Untuk Lampu Kotanya Juga Bisa Modifikasi Untuk Lampu Sain Depan Belakang Biasanya Biasanya Untuk Lampu NMAX Headlamp Nya Itu Kalau Ngabers Ngabers Itu Dikasih Alis Seperti Ini Untuk Tampilannya Oke Jobnya Disini Kalau NMAX Itu Di Depan Kita Lihat Di Bagian Bagasi Mohon maaf Ini Ada Barang Barang Untuk Baut Masih Standar Semua Bagel Masih Standar Disini Untuk NMAX Ini Ada Penahannya Jadi Tidak Gampang Buka Tutup Sendiri Ini Ada Braket Disini Nah Untuk Tempat Api Tempat Api Ada Disini Saya Kering Juga Ada Disini Semua Oke Untuk Tampilan Penuh Seperti Ini Nah Oke Mungkin Cukup Sekian Review Pemakaian NMAX Tahun 2017 Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Jangan Lupa Juga Aktifkan Lonceng See you Yeah